Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Suyati channel teman teman Kali ini saya mau mereview salah satu Produk pickup diesel keluaran terbaru Dari Izuzu yaitu Izuzu Traga Pickup Sampai saat sekarang ini Pickup ini diklaim menjadi salah satu pickup terbesar Dengan ukuran bakargo yang ekstra lega Makanya dinamai Dengan traga ekstra lega Kalau kita bandingkan dengan Izuzu yang ankle short ya Dimensinya hampir sama ya teman teman Terkadang ada yang bingung loh Mau beli pickup traga Atau yang ankle short Karena secara dimensi hampir sama Tetapi secara harga jauh sekali bedanya Menurutku simple saja Tidak usah galau saat memilih Antara traga atau ankle short Perbedaannya sangat nyata sekali Traga GVWnya hanya 2,95 ton sedangkan ankle short GVWnya 5,1 ton Beda 2 ton lebih Kalau hanya muat ringan Isu sutraga sudah cukup ya Tapi kalau yang dimat berat Seperti material bangunan Pasir, batu, dan lain-lain Pilihlah yang ankle ya Karena sesuai dengan GVWnya Nanti akan kita lihat Perubahan apa yang baru ya Di isu sutraga pickup ini Makanya tonton terus Sampai selesai Terima kasih Baiklah teman teman Pertama-tama kita lihat dulu Untuk tampilan eksterior GBnya Kita lihat ini nomor NIKnya ya Atau kode produksi Tercantum juga disini Nomor rangka ya Daripada mobil ini Stiker traga berwarna hitam Ini untuk traga yang Euro 4 ya Untuk yang Euro 2 berwarna merah Yang agak unik menurut saya Ini untuk wipernya Ini ukurannya sangat panjang sekali ya Teman teman Jadi dengan ukuran yang panjang ini Kemampuan menghalo air ya Pasti lebih bagus Dan tentu saja lebih merata ya Quasernya terpisah ya Dengan batang wipernya Kita lihat ini ada varian ya Seperti kumis Untuk headlampnya Menggunakan halogen ya Multi reflektor Lampu sen ada di sudut ya Jadi bisa kelihatan Dari depan dan dari samping Untuk bempernya Menggunakan kaleng ya Bentuknya tidak berubah ya Teman teman Masih sama dengan yang versi Euro 2 Ini grill maupun emblem Ijuzhu Juga tidak berubah Jadi untuk melihat ini Euro 4 Atau Euro 2 Paling mudah adalah dengan melihat Stikernya ya Stiker warna hitam Berarti sudah Euro 4 Kita lihat sekarang Sepionnya Sepion kiri ya Ini nempel di pintu ya Kalau kompetitornya Nempel di pilar A ya Ini untuk Model kacanya Melengkung ya Ini handle pintunya Model jungkil Berwarna hitam Sekarang kita lihat Untuk suspensi depan Menggunakan Double wishbone ya Dengan coil spring Untuk ukuran Band ya Ini kita lihat Menggunakan GD radial ya Max Miller Pro Ukurannya 195R14 ya 8 play rating Ukuran velgnya 14 in Menggunakan 6 baut setut ya Untuk rem depan Menggunakan Cakram ya Sedangkan yang rem belakang Menggunakan Tromol Jadi mobil Isus Utraga Euro 4 ini Cabinnya Bisa dijungkit ya Walaupun Berbeda dengan Yang ankle ya Modelnya Agak berbeda Cara jungkitnya Harus melepas baut ya Ini filter solar Tangki Bahan bakar ya Menurut informasi Ini bisa ya Minum Biodiesel ya Untuk suspensi belakang Menggunakan Pegas daun ya Dengan Shock absorber Ban sama Dengan depan Citi radial ya 195R14 8 PR Sekarang kita Lihat nih Untuk Dimensi kargonya Ya teman-teman ya Jadi Isus Utraga Ini mempunyai Bak ya Ukurannya Lumayan panjang Bahkan terpanjang ya Jadi untuk dimensi Dalamnya Panjangnya 2,81 meter ya Untuk Tingginya Tinggi Bersih dari Bak ini ya Ini adalah 300 300 milimeter Atau 0,3 meter ya 300 milimeter Untuk tingginya Untuk lebarnya 1,62 meter ya Jadi Bak ini Hanya model Bukaan belakang Saja ya teman-teman ya Misalkan ada Teman-teman Yang ingin Merubah ya Menjadi model 3W Bengkel kami Bisa bantu ya Untuk harga sendiri sih Kurang lebih 5 jutaan ya Untuk Modifikasi Bak Satu pintu Menjadi 3 pintu Ini Lebar bersih Dalam 1,62 meter ya Untuk Memperkuat Struktur lantai Dibuat Korigasi Seperti ini ya Teman-teman ya Strukturnya Dibuat Bergelombang ya Supaya Lebih kuat Menahan Dan ini Materialnya Tidak terlalu tebal ya Supaya Ringan Barangkali ya Ini model kuncian Pintu belakangnya Simple ya Sekarang kita Lihat Untuk Lampu-lampunya ya Untuk lampu belakang Jadi ini standar ya Warna kuning Untuk sen Lampu merah Lampu rem ya Dan yang putih Lampu mundur Untuk ketebalan Dari sachetsnya Atau ukurannya 100x50x3,2mm Jadi walaupun Mobilnya Tidak terlalu besar Lumayan juga Ini untuk sachetsnya Tebal ya Karena modelnya Materialnya Dari hollow ya Atau besi kotak Ini konstruksi Untuk baknya Kita lihat Dari bawah Struktur rangkanya Lumayan ya Simple Tapi Lumayan kuat Untuk setirnya Ini model fake ya Belum Telescopic steering ya Tapi kalau Kita lihat Ini rasanya Pas-pas aja ya Modelnya juga Tidak cakep ya Dua palang Udah modern lah Gitu Tidak terlalu besar Cuman Enak genggamannya Ini kalau kita Lihat untuk Viewnya Atau pandangan Kedepan Lumayan luas Kita lihat Layoutnya ya Dari Cabin Izuzu Teraga Ini jok penumpang Tengah Dan samping ya Semua udah dilengkapi Dengan safety belt Ini untuk Dashboardnya Lumayan modern ya Dan kekinian Lengkap dengan Fitur-fitur Yang diperlukan Untuk pengemudi ya Ini kita lihat Untuk dashboard Juga bisa untuk Naruh ya Barang-barang yang Tidak lalu berat Khususnya Sunvisor Modelnya Polos Spion tengah Lampu cabin Warna kuning ya Belum LED Tombol lampu azad Ini untuk Audionya Single din Tapi lumayan Lengkap juga Sudah bisa Untuk akses CD card MP3 Dan AUK Jadi kalau kita lihat Bentuknya Sangat bagus ya Untuk interior RGB-nya Sudah dilengkapi juga Dengan blower ya Walaupun masih Ini hasbaknya Naruhnya Di tengah ya Ini Slot Untuk Lighter ya Ini tingkat Penganturan Kecempatan suhu Ini ada Laci ya Pencimanan tertutup Tapi ini Dalamnya Isinya Secaring ya Teman-teman ya Jadi memang Simple Sebenarnya Teman agak Was-was juga Jangan sampai Yang dimuat Barang yang Cair ya Jadi nanti Bisa Consulating Kalau sampai Tumpah Misalnya Ini kita Ini kita Kita lihat Ini kita lihat Untuk meter Cluster Sebelah kiri Takometer Yang di tengah Ini MID ya Multi Information Display Sebelah kanannya Speedometer ya Untuk di MID ini Bisa melihat Trip A Trip B Dan Odometer Modelnya sudah Digital ya Termasuk ini Indikator Suhu Mesin Dan Indikator Bahan bakar Serta Indikator Untuk Posisi Tangki Bahan bakarnya Lumayan lengkap Sederhana Tapi Mudah Mudah Dilihat Atau Informatif Sekali Nanti Kita Lihat Atau Kita Nyalakan Untuk Mesin Kita Start Up Lebih Dahulu Jadi Isu Raga Terbaru Sudah Menggunakan Mesin Terbaru Yang Mengusung Mesin Jenis Common Rail 4G A1 CR 4 Silinder Inline Sudah Dilengkapi Dengan WGT Turku Intercooler Kapasitas Silindernya 2499 CC Atau 2500 CC Mengatian Meter Langkanya 93 X 92 Millimeter Tenaga Yang Dihasilkan Maksimal 80 PS Di putaran 3500 Maksimalnya 9,5 Kilogram Di putaran 1200 Atau 2400 Jadi Kalau Kita Lihat Ini Untuk Tenaganya Lumayan Tapi Masih Kalah Dengan Competitor Yang LD 300 Yang Sudah Euro 4 Jadi Itu Aja Teman Teman Mudah Mudah Video Singkat Ini Bermanfaat Kalau Ada Salah Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Support Terus Channel Ini Biar Cepat Berkebang Dan Bermanfaat Untuk Orang Yang Memerlukan Terima Kasih Dan Nantikan Video Video Lainnya Dari Suliyati Channel Bye